Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa sebagai bentuk antisipasi situasi keamanan di masa Pilkada Serentak 2024, Polda Kalimantan Tibur menggelar simulasi pengamanan masa di Kota Samarinda. Simulasi ini untuk memastikan kesiapan jajaran Polda Kalimantan Tibur dalam mengawal pelaksanaan Pilkada yang aman, damai, dan juga kondusif. Ratusan masa gabungan yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi protes di depan kantor bawah selusa Marinda, Kalimantan Timur. Ratusan personil anti-huduhara dari Satuan Sabara pun diterjunkan ke lokasi untuk menghadang aksi masa agar tidak meluas. Namun sayang, masa yang tersurut emosi malah melempari aparat dengan botol air mineral. Situasi pun kientak kondusif hingga berakhir ricu. Ini adalah gambaran situasi kerusuhan dan gejolang masa saat Pilkada Serentak 2024 yang digelar Polda Kalimantan Timur. Simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan aparat dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak yang aman, damai, dan kondusif. Termasuk saat menghadapi aksi protes dari masa. Menurut Kapolda Kalimantan Timur, berbagai skenario ancaman telah dipersiapkan guna mengantisipasi potensi gangguan kamtipnas yang mungkin saja terjadi. Simulasi ini juga sebagai bahan evaluasi sekaligus mempersiapkan personel agar bisa bekerja maksimal. Pada prinsipnya kita sudah membuat suatu perencanaan mempersiapkan dengan mengevaluasi hal yang sebelumnya sehingga itu menjadi bahan masukan sehingga menambah kesiapan kita. Dan tentunya rekan-rekan tadi sudah melihat bagaimana kita bersinergi dengan teman-teman TNI dari Pemda, stakeholder yang lain. Dan prinsipnya kalau semuanya bersatu, ini bisa memudahkan kita. Karena kita harus paham bagaimana luasan Kalimantan Timur dengan jumlah personel yang mengawakin. Sehingga itulah perlunya kita berkolaborasi. Sehingga nanti semuanya keberjalanan. Selain menggelat simulasi pengamaran pilkada serentak dalam rangkaian pengawasan terhadap pesta demokrasi di daerah ini, poda Kalimantan Timur tengah mewaspadai anomali cuaca. Hal ini dinilai bisa mempengaruhi proses pendistribusian logistik, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Tak tahun 2024, baik sebelum maupun sesudah pilkada.